TNI Angkatan Udara TNI Angkatan Udara adalah salah satu cabang Angkatan Perang Indonesia dan merupakan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan Indonesia di wilayah udara TNI Angkatan Udara pada awalnya merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang dulunya bernama Tentara Keamanan Rakyat Jawatan Penerbangan dan berikut ini adalah sejarah TNI Angkatan Udara selengkapnya Asal usul TNI AU bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada tanggal 23 Agustus 1945 untuk memperkuat armada udara yang saat itu sangat kekurangan pesawat terbang dan fasilitas-fasilitas lainnya sejalan dengan perkembangan di dunia militer kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR lalu pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 disebut dengan nama TKR Jawatan Penerbangan di bawah komodor udara Suryadi Suryadharma pada tanggal 23 Januari tahun 1946 TKR ditingkatkan lagi menjadi TRI sebagai kelanjutan dari perkembangan tunas angkatan udara maka pada tanggal 9 April tahun 1946 TRI Jawatan Penerbangan dihapuskan dan diganti dengan Angkatan Udara Republik Indonesia kini diperingati sebagai hari lahirnya TNI AU yang dirismikan bersamaan dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI salah satu sejarah monumental yang selalu diperingati jajaran TNI AU setiap tahun adalah apa yang dinamakan Hari Bakti TNI AU Peringatan Hari Bakti TNI AU dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli tahun 1947 Peristiwa pertama pada pagi hari tiga kadet penerbangan TNI AU masing-masing kadet Mulyono kadet Suharnoko Harbani dan kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan dua pesawat curang dan satu guntei berhasil melakukan pengepoman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat masing-masing di kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa Peristiwa kedua jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan gugurnya tiga perintis TNI AU masing-masing Adi Sucipto Adurahman Saleh dan Adi Sumarmo pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, Selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat militer melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan palang merah Malaya penembakan dilakukan oleh dua pesawat militer Belanda jenis Kitty Hawk yang merasa kesal atas pengepoman para kadet TNI AU pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI AU tersebut sejak Juli tahun 2000 di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA telah dibangun sebuah monumen perjuangan TNI AU dan lokasi tersebut juga dibangun Tugu dan relief tentang dua peristiwa yang melatar belakanginya di lokasi monumen juga dibangun makam Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh beserta istri-istri mereka Terima kasih telah menonton!